Anggota Komisi 6 DPR RI merencanakan memanggil Menteri BUMN Rini Sumarno ke DPR. Komisi 6 DPR RI meminta penjelasan Rini terkait isi rekaman percakapannya dengan dirut PLN Sofian Basir. Dalam rekaman ini diduga Rini merencanakan pembagian jatah proyek dengan Sofian Basir. Rekaman itu bocor ke publik beberapa waktu yang lalu dan menimbulkan reaksi dari berbagai elemen pemerintah. Rini membantah telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Ia mengaku sedang membicarakan Good Corporate Governance atau GCG dengan Sofian Basir saat itu. Dan hal itu ia lakukan agar proyek PLN dapat benar-benar berguna bagi masyarakat. Yang sangat berkeberatan, yang sangat menolak untuk hadirnya Burini di DPR itu adalah dari kawan-kawan dari PDIP, fraksi PDIP. Tentu saya nanti akan coba bicara gitu. Mungkin hanya untuk sekali ini kita memanggil Ibu Rini ya, khusus sekali ini untuk kita buka sebenarnya ada apa. Kalau kita tidak bisa bicara juga dengan Ibu Rini, bagaimana kita akan mendapatkan informasi yang komprehensif.